Intro Halo coli kiawan Dimanapun kalian berada Gimana cuy kabarnya Eee lancar gak Kembali lagi Bersama saya Kang coli Still In the Jav Pada kesempatan kali ini Saya akan menceritakan Sebuah alur cerita Film Jav lagi cuy Mantap kan Film Jav Kok gak habisnya Film Jav kali ini Berjudul Anjir Sumpah cuy Susah anjir Bacanya Tentulah bacain Nah itu Udah Nah Dengan kode ID SSIS Strip 124 Film ini Dibintangi oleh Mbak-mbak cantik Yang berada lebar cuy Bernama Rara Anjai Wow Mana nih fans Gari kerasnya Rara Anjai Monggo atulah Di aturan link Di bali dia Nah gitu Karena sekarang Berhubung filmnya Mbak Rara itu Bergender drama Romance Jadi saya akan Membawakannya Secara spesial cuy Saya akan Membawakannya Sesuai alur Cerita filmnya Jadi agak Melow-melow Gitu lah Dan saya rasa Kalian pasti Baper lah cuy Dengan filmnya Jadi Langsung aja lah Tanpa banyak Nyurucus lagi ini Sungut Kita ke alur Cerita filmnya Tapi Sebelum itu Lihat lah cuy Aduh Teganya Kalian sama saya Datang doang Gak bayar parkir Coba lah cuy Itu pencet dulu Topor subreknya Kata si geledek juga Topor subrek itu kan Gratis Saya juga kan Pengen Aduh Dapat surat cinta Dari google Jadi Pokoknya Buat kalian yang udah subrek Thank you lah guys Anjing guys Thank you lah cuy Kalian the best lah pokoknya Kalian Pantas Mendapatkan status Dari kamar dogeng Sebagai Tuan paduka Solikiawan Jadi Yang belum itulah Pencet lah cuy Aduh Ya pencet Nah Udah Aturmu pun Thank you Best day Love you Film Dibuka dengan Memperkenalkan Seorang pria Bernama Itsumo Ia merupakan Pegawai baru Di sebuah Toko Swalayan Itsumo Merupakan Pria yang baik Humble Dan juga Baru lulus Dari perguruan tinggi Yang lalu Itsumo pun Mulai diperkenalkan Berbagai tugas Yang harus Ia lakukan Nantinya Lalu Saat Itsumo Sedang mengamati Dan memahami Instruksi dari Seniornya Perhatiannya Teralihkan Kepada seorang Wanita Yang sama-sama Bekerja Di sualayan Tersebut Wanita cantik Tersebut Bernama Rara Rara Merupakan Wanita Yang sudah Bersuami Tapi belum Mempunyai Anak Rara Merupakan Wanita Yang pendiam Dan sangat Tertutup Terlihat Itsumo Tertarik Kepada Rara Dimana Ia selalu Memperhatikan Rara Yang pada Saat itu Rara pun Menyadari Kalau Itsumo Sedang Mengamatinya Dan memandangi Itunya Yang lalu Rara pun Tersenyum Membalas Tatapan Itsumo Singkat Singkat Waktu Itsumo Pun Melakukan Aktifitasnya Bekerja Lalu Saat Ia akan Kegudang Ternyata Disana Ada Rara Yang sedang Bertelpon Dengan Suaminya Dimana Itsumo Mendengar Kalau Suami Rara Meminta Rara Untuk Pulang Yang Ternyata Hal itu Ditolak Oleh Rara Setelah Rara Selesai Bertelpon Itsumo Pun Menghampiri Rara Dan Pura-pura Bertanya Apa Yang Sedang Rara Lakukan Rara Pun Tak Menjawabnya Dan Hanya Tersenyum Lalu Pergi Sepulangnya Dari Kerja Itsumo Yang Sedang Berjalan Mengingat Kembali Perkataan Rara Bersama Suaminya Ditelepon Yang Ternyata Itsumo Menyadari Kalau Ia Menyukai Rara Saat Pandangan Pertama Tetapi Hal itu Tidak Dapat Dia Ucapkan Karena Rara Sudah Bersuami Keesokan Harinya Itsumo Yang Sedang Akan Membuang Sampah Tidak Sengaja Lagi Mendengarkan Perbincangan Rara Dengan Suaminya Yang Mana Ternyata Sekarang Fakta Yang Terjadi Adalah Rara Pergi Dari Rumahnya Karena Sudah Diselingkuhi Oleh Suaminya Sendiri Dan Di Dalam Percakapan Itu Suaminya Meminta Maaf Serta Meminta Rara Untuk Pulang Belum Sempat Rara Menjawab Ia Menyadari Kalau Itsumo Ada Di Belakangnya Lalu Menutup Teleponnya Itsumo Pun Lantas Meminta Maaf Karena Telah Mendengarkan Percakapan Rara Bersama Suaminya Rara 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 Lalu Bertanya Apakah Itsumo Mengetahui Permasalahannya Yang Lalu Itsumo Pun Mengiakan Pertanyaan Itu Yang Tanpa Diduga Rara Malah Mengajak Itsumo Untuk Pergi Keluar Malam Ini Untuk Menemaninya Itsumo Pun Hanya Mengangguk Mengiakan Ajakan Itu Lalu Malam Harinya Pun Mereka Berdua Sedang Berada Di Sebuah Cafe Di Sana Rara Masih Terdiam Dan Terus Dihibur Oleh Itsumo Sampai Itsumo Pun Bertanya Tentang Suami Dan Permasalahan Rara Dan Rara Pun Menjawabnya Kalau Ia Akan Menceraikan Suaminya Itsumo Yang Kaget Langsung Terdiam Dan Tak Meneruskan Lagi Pertanyaannya Itu Yang Lalu Rara Pun Bertanya Apakah Itsumo Mau Menemannya Sampai Esok Pagi Yang Lantas Mereka Pun Berdua Sekarang Berjalan Menyusuri Lorong Hotel Dan Pada Saat Itu Yang Memang Rara Sedang Kesepian Dan Merasa Nyaman Saat Bersama Itsumo Yang Lalu Mereka Pun Berciuman Dan Pada Akhirnya Mereka Berdua Pun Melaksanakan Aktivitas Pengencerotan Yang Didasari Perselingkuhan Yang Mana Membuat Mereka Berdua Menikmati Malam Itu Dengan Sangat Hikmat Keesokan Harinya Saat Itsumo Sedang Diajari Oleh Seniornya Tentang Cara Mengoperasikan Mesin Kasir Datanglah Rara Yang Mana Saat Itu Membuat Seniornya Merasa Heran Dikarenakan Hari Ini Rara Terlihat Begitu Ceria Yang Mana Hal Itu Baru Kali Ini Ia Lihat Lalu Saat Rara Sedang Membereskan Produk Di Gudang Ia Dihampiri Itsumo Yang Langsung Itsumo Pun Memeluk Yang Ternyata Itsumo Mengalami Gejala Mampetnya Saluran Pembuangan Di Batangnya Dan Meminta Rara Lengket Yang Pada Akhirnya Saluran Batang Itsumo Pun Menjadi Lancar Kembali Hari Hari Haripun Terus Mereka Lewati Bersama Dengan Selalu Melakukan Aktivitas Pengencerotan Dimanapun Dan Kapanpun Mereka Berada Saat Masih Jam Kerja Lalu Suatu Hari Saat Itsumo Datang Dari Libur Kerjanya Ia Mendapati Kabar Dari Seniornya Kalau Rara Sudah Mengundurkan Diri Dan Pergi Dari Pekerjaannya Yang Mana Kemarin Rara Dijemput Oleh Seorang Pria Yang Lalu Rara Pun Pergi Itsumo Yang Mengetahui Kalau Rara Kembali Lagi Bersama Suaminya Hanya Bisa Terdiam Yang Lalu Ia Pun Menemukan Sebuah Surat Di Kantong Bajunya Yang Ternyata Itu Permintaan Maaf Dari Rara Lalu Film Pun Selesai Akhir Yang Sangat Membagongkan Ending Yang Sangat Membagongkan Ya Cuy Bagi Si Itsumo Ternyata Cintanya Hanyalah Sebatas Pelampiasan Tuh Cuy Lihat Betapa Sakitnya Apabila Kalian Main Sama Cewe Yang Udah Punya Laki Ntar Kalian Ditinggal Nangis Kayak Si Itsumo Makanya Cuy Bagi Kalian Yang Lagi Main Main Sama Cewe Temen Ataupun Istri Orang Pertobatlah Pertobatlah Kalian Sebelum Negara Api Menyerang Oke Oke Sekian Cuy Alu Cerita Film Jaf Kali Ini Oh Ya Seperti Kita Dapat Dari Film Ini Yaitu Hindarilah Permainan Cinta Bersama Pasangan Atau Seseorang Yang Sudah Berkeluarga Karena Hal Itu Akan Membuat Kita Sulit Untuk Berkeluarga Oke Akhir Kata Saya Kang Choli Beserta Mbak-mbak Indomaret Mengucapkan Sayonara Terim